Itu juga cukup membantu Karena memang kondisinya kan mereka tidak bisa melihat sama sekali Terus si Andika itu kan beda kan Tunanetra dari lahir dan tunanetra yang sakit Gesturnya beda sekali Perawakannya beda sekali Karakternya beda sekali Nah kebetulan Andika itu yang Yang tiba-tiba pada usia tertentu dia menjadi buta Jadi sebenarnya hampir sama seperti sehat Oh dia tidak bisa melihat ternyata Jadi dia sebenarnya seperti biasa saja Tapi dia di usia 19 tahun Karakter yang saya dekati di sekolah Kurang lebih beranjak dewasa baru debutan Jadi Andika tidak berbeda lah Terus saya juga ingin ceritain Setiap hari waktu kuliah Saya memang selalu satu bis dengan orang tunanetra Gue jadi ingat Ini baru-baru ingat Ada tiga orang selalu naik dari Kebetulan saya tinggal di Cineire Terus dia ke arah-ke arah Blok M gitu Selalu ketemu kalau jam pagi tertentu Itu juga kayak wow Jadi ingat, jadi suka merhatiin juga Terus susah sekali emang Tapi emang itu tadi kesadar kalau kita ber-acting tuh emang Aduh Acting lagi gitu Itu kayak enak nih Nggak santai nih gitu Cara pelakukannya Kurang lebih seperti itu Tadi juga pertanyaannya tentang Cara mereka melihat satu sama lain Memang nggak bisa disamain sih sebenarnya Karena Kalau Fitri yang saya perankan tadi tuh Memang sudah tunanetra sejak lahir gitu Kayak Andika baru Jadi Bisa dilihat kayak Dia selalu bergantung dengan tokatnya gitu Lalu Diana juga Dia low vision Jadi Di sana Ya Dan tingkat kerusakan matanya pun Berbeda-beda gitu Jadi Ada yang bisa sampai berefek ke Ekspresi mukanya dan segala macem Tapi kan disesuaikan dengan kebetulan cerita juga Kebetulan Mbak Molly maunya Begitu Jadi Ya Disesuaikan dengan background Psikologisnya mereka bagaimana gitu Jadi Kira-kira itu sih yang pelajari Sebenarnya bukan penambahan sih Sebenarnya kalau dari saya sendiri Mungkin ini Ini mungkin keluar konteks pertanyaan itu sendiri Kalau dari saya sendiri sih Memang tidak Gimana ya Jelasin ya Kalau dari saya sendiri memang Ketika Saya cukup familiar dengan Orang Tuna Netra Karena dari kecil memang saya bergaul Dekat sama seorang Tuna Netra Dan Saya udah pernah lihat lah Segala macem jenis Tuna Netra yang Apa ya Yang mungkin Ini sangat human ya Ketika seorang Tuna Netra Kita taruh di sebuah film Kita close up Dan sebagai penonton You You will not remember what she said Karena lo sangat distracted Dengan gerakan matanya Dengan Mungkin ini kedengeran gak enak ya Tapi maksudnya Ada Kalau seandainya Maksudnya Bohong gitu Ketika seseorang walk in gitu Dan kita akan Perlu-perluan gak lihat Dengan Maksudnya ini Menurut saya ini sangat Humanity ya Maksudnya sangat Sangat manusia gitu Ketika ada seseorang datang Seseorang yang memiliki Kecatatan yang gak beda Yang lain Kita akan notice sebentar Dan mungkin kita akan look away gitu Tapi At the back of your mind Kita akan ngelihat itu sebagai Apa ya istilahnya Fokuskan Pasti sempat menarik perhatian Ya pasti sempat menarik perhatian Dan ada beberapa hal Yang memang Dalam acting Dalam film Dalam Dalam bahasa film Yang saya tampilkan disini Saya memang tidak Saya ingin meminimalisasikan itu Gitu istilahnya Kalau memang secara Secara adegan Tidak membutuhkan Untuk melihat itu Ya kita tidak usah melihat itu Gitu istilahnya Dan Jadi semuanya lebih straightforward Dan semuanya Bukan lebih steril ya Apa ya istilahnya ya Saya juga tidak mau meng-exploitasi itu Gitu istilahnya Dan itu Apa ya istilahnya saya Karena kalau saya jadi mereka Saya gak mau diperhatiin itunya Tapi kalau masalahnya Kita ngomong gak Ngelihat begini nih Saya sebagai Sebagai seorang filmmaker Akan saya yang maksudnya Saya Di adegan ini saya butuh Meng-closeatkan itu Gitu istilahnya Sedangkan saya Menghindar dari masalah eksploitasi tersebut Gitu istilahnya Jadi Ya take and give Kurang lebih ya Beginilah Kadang dengan sengaja Iya dengan sengaja Memang membuatnya menjadi Membuatnya lebih subtle Lebih Apa ya istilahnya ya Saya ingin penonton Melihat keindahan hidup mereka sih Gitu istilahnya Dan Bukan berarti Kejelekan Itu kejelekan Itu bagian dari keindahannya Iya itu bagian dari keindahannya Tapi Ini kita ngomongin bahasa visual aja sih Itu bagian dari keindahannya Itu bagian dari keindahannya